Masih dari kasus narkoba, pemirsa di Bandar Lampung, BNN menangkap 6 tersangka pengindahan narkoba. Satu tersangka tewas ditembak dan 4 lainnya dilumpuhkan. Sementara di Karo, Sumatera Utara dan Jakarta, seorang Bandar Sabu Jaringan Internasional tewas ditembak karena melawan saat ditangkap. 6 tersangka ini terpaksa dilumpuhkan karena melawan saat akan ditangkap. Para tersangka ini ditangkap saat Sugendar alias Midun tengah bertransaksi di sebuah rumah sakit di Bandar Lampung. Dari ke-enamnya, polisi menyita sabu sebanyak 41,6 kg yang rencananya akan diedarkan jelang perayaan pergantian tahun baru. Selain sabu, BNN juga menyita kartu ATM, uang tunai dan satu unit kendaraan. BNN juga masih mengembangkan peredaran narkoba di wilayah Lampung yang melibatkan sejumlah napi di Lapas Waihui, Bandar Lampung. Pada hari ini, kita menemukan kurang lebih 40 bukus, 40 bukus ya. Ini ada kemasan bukus Vecina berwarna hijau, ya dalam jenis narkotika yang kita anukan dengan alat nyata sabu, ya. Kemudian, anggota melakukan pengembangan, ya. Akhirnya dari, ingin pengirim dari Aceh, Bandar dari Aceh, kita monitor segala masalah. Ternyata, ya, kita dapatkan tiga-tiga orang yang terlibat boleh pengendali. Yaitu saudara JS, ya, saudara HT, dan saudara SP. Kami ambil di rutan Waihui. Di Karo, Sumatera Utara, seorang bandar sabu jaringan Malaysia-Indonesia terbujur kaku di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Kota Kaban Jahe, Kabupaten Karo. Tersangka terpaksa ditembak karena tidak mengindahkan peringatan polisi dan berusaha menabrak polisi saat akan ditangkap. Selain itu, polisi juga menyita 5 gram sabu dari mobil tersangka. BH alias S, Bandar Sabu, meregang nyawa saat perjalanan ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Setelah ditembak karena melawan polisi dengan mengacungkan senjata api rakitan miliknya saat menunjukkan lokasi barang bukti. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sabu seberat 1.500 gram, senjata api rakitan, kunci letter T, sejumlah senjata tajam, dan kunci duplikat rumah. Polisi sebelumnya mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas akhirnya mengamankan pelaku dengan barang bukti sabu seberat 3 gram. Tim Liputan AINUS melaporkan.